Halo teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini ketemu lagi dengan sobat layangan Cuman lagi gak bikin konten buat layangan ya Tapi masih seputar dunia layangan Jadi sobat layangan mau berbagi tips buat teman-teman ya Bingung nih buat mendesain logo atau karakter buat komunitasnya Ini sobat layangan mau berbagi tips sedikit untuk membuat logo Terus menerapkan logo itu pada merchandise sebagai atribut teman-teman Mungkin di kaos, di topi, atau seperti ini di master Nah ini mudah sekali bikinnya Jadi sobat layangan mau kasih tau caranya Dari cara desainnya sampai bikinnya dimana ya Ikutin terus aja teman-teman ya Oke teman-teman Jadi disini program yang sobat layangan pakai itu Corel Draw X3 Corel Draw 13 ya Ya disini ada pun toolbox yang akan digunakan Dan hanya tiga Ini yang pertama shape tool Ya yang ini shape tool Yang kedua ini free hand tool Ini banyak ya Cuman kita pakai yang paling depan Free hand tool Caranya mudah Seperti kemarin buat sablon layangan Kita tinggal bentuk aja dulu secara acak Desain dasarnya dari logo yang akan kita buat ya Kemudian kita atur-atur supaya pas posisinya Kurang lebih seperti ini teman-teman Ya ini menggunakan shape tool ya Untuk geser-geser sudut-sudutnya ini Kita geser aja sampai posisinya enak dilihat Sampai posisinya pas ya Sebenarnya banyak aplikasi logo-logo yang Lebih mudah dari Corel Draw Cuman kenapa sobat layangan pakai Corel Draw Karena disini kita bisa Desain logo Tanpa mengambil logo dari orang lain ya Sebenarnya Banyak sih sebenarnya logo-logo free Desain-desain logo Cuman efeknya nanti ada kemiripan dengan Logo-logo orang lain ya Jadi mending kita bikin sendiri aja nih teman-teman Kurang lebih seperti ini Tinggal kita geser-geser aja Bisa pakai kursor Pakai mouse Bisa pakai tanda panah yang di keyboard tuh Untuk geser-gesernya Buat teman-teman yang suka main game Udah luas ya Untuk melakukan geser-geser seperti ini Ini Saya ambil dari huruf S ya S itu ya inisial dari sobat layangan Inisial Inisial nama anak saya juga Jadi ini sebenarnya bentuk S Dibentuk menjadi mirip sebuah layangan ya Belah ketupat Oke ini sobat layangan kasih warna Untuk warna ada di sebelah kanan layar ya Itu ada disitu Nah sini sobat layangan kasih tulisan Untuk tulisan tinggal klik aja huruf A Yang di toolbox Oke kalau udah kita langsung save aja Di toolbar atas Kita pilih file Pilih save as Kita kasih nama aja project Ya ini proyek yang tadi Sudah saya kirim ke distroanakmuda.id Dan ini udah dibuatkan renderannya ya teman-teman Sebelum di eksekusi ini di render dulu Halo sobat layangan semua Hari ini masih di kantor nih Udah jam Udah sangat ujuh ya Iya jadi hari ini Gue mau ngambil ini nih Mau ngambil topi Pesenan Salah satu komunitas di Tangerang ya Komunitas layangan Gue mau ngambil topi Terus mau nganter ke Ternyata mau ke Cadas Ketempat Teng Yudi Tapi taunya anak-anak pada Ngumpul di Soalnya di Cikoneng Abis pada main Jadi mau langsung cow aja lah Ngambil topi Langsung cow ke Cikoneng Ikutin terus teman-teman Oke kita Langsung aja otw Jangan lupa pakai masker Ya ini gue ada lagi di jalan Udah mau nyampe Likit lagi udah mau nyampe Oke gue ada nyampe nih Di lokasi Tempatnya Langsung masuk aja Assalamualaikum Ayo itu Sam Balik kerja ya Iya Aku baru balik Om Pandu baru balik kerja Gue udah ada di tempatnya Om Pandu Di Bukalapak ada ya om Tokonya Sementara di Sofie Sementara di Sofie Namanya apa tuh om Distro Anak Muda ID Distro Anak Muda Dot ID Ini dia produknya nih Jadi kemarin Gue bikin Ini buat syuting sih sebenarnya Kelengkapan syuting Sobat layangan Nah ini Yang ini Anak komunitas di Tangerang juga Sama Ini tips kalian bikin Ini produknya Cakep Topinya Empuk Nah Pinggirannya ini nih Biasanya keras kan Ini empuk Ini enak Jadi di kepala Nggak Nggak sakit Kalau dipakai lama tuh Sama sablonanya halus Cuttingannya Pakai mesin Pakai mesin Pakai mesin Pakai mesin tuh Ketang Pantu Pakai mesin Cuttingannya Mesin pressnya Ya ini di press Mampu ya rapih tuh Hasilnya Ntar kita Fotokin hasilnya Kalau yang mau pesen-pesen Kira-kira Kemana nih om Enaknya Ke Instagram Whatsapp Sebenernya Kemana aja Biasanya sih Ke Instagram Kalau enggak Di Whatsapp aja Di Whatsapp sama Instagram Yang sering aktif Sering aktif Tentang ke Whatsapp Whatsapp langsung press response Tunggu aja Oke Pengerjaan Kira-kira berapa lama Pengerjaan 2-3 hari Tapi biasanya lebih cepat sih Biasanya 2 hari Udah jadi 2 hari udah jadi Yang penting tinggal Nyerahin gambarnya Gambar Masternya Desainnya Formatnya Kalau bisa Yang Besar ya Resolusinya Resolusinya Harus besar Biar gambarnya Tajem Kayak gini Tulisan kecilnya Juga tajem Nanti itu Yang menentukan Hasilnya Nanti untuk Harga Langsung aja Ke Om Pandu Tanya-tanya Langsung jawab Langsung jawab Ini kalau mesen Banyak Harganya Harganya bisa nego Mantep Oke nih Dari sini Mau langsung ke Cikoneng Tempannya Om Siro Ternyata tadi Abis pada main Terus Masih pada di sana Lagi pada Pesta Pecelele Sampai malam gini Belum pada pulang Tadinya mau ke tempat Om Yudi Cuman Ya Om Yudinya di sana Abis Ngajar dia Ngajar layangan Jadi kita mau On the way Ke sana aja Oke Oke Om Pandu ya Makasih banyak nih Topinya keren Gue rekomendasiin Topinya nih Buat temen-temen Komunitas yang mau Bikin merchandise Bisa bikin di Apa tadi namanya Om Langsung ke Instagram Bisonanakbunda.id Atau ke Whatsapp Nanti ditaruh di bawah deh Whatsappnya Nama Instagramnya Di deskripsi Oke temen-temen Kita langsung Cikoneng Ke tempat Om Siro Tuh Tepada Ngapain Kita baca di situ Kita masuk ke Tepada Tepada Mafia-Mafia Ini lagi pada Ngakalin bocah Bagaimana ini Tepada Tepada